Intro Oke Jack, balik lagi di channel Rojak Dan di video kali ini Gue ingin mengajak teman-teman sekalian Untuk sedikit flashback atau Bernostalgia Dengan suatu merk HP Nah, untuk merk HP ini sendiri Pada jamannya sangat hits Dan juga terkenalkan Kualitas media dan kameranya Yang bagus, yang low banget Nah, tapi pada Tahun-tahun terakhir ini Merk tersebut mulai Terapetar, goyang Tersendat-sendat dalam penjualannya Karena tidak memenuhi Ekspetasi yang Ditargetkan oleh Perusahaannya Nah, merk apakah smartphone itu Pasti teman-teman sudah tahu Ya, merk smartphone itu Adalah Sony Dan di tangan saya ini Adalah Sony Xperia XZS Warna hitam Dan kita akan bedah Satu persatu Apakah smartphone Sony Xperia XZS ini Masih layak digunakan Atau bertarung di Tahun 2020 ini Dan simak video ini Sampai habis Oke guys Untuk yang pertama Kita bedah Dari segi Dosbooknya Terlebih dahulu Untuk unit ini Gue beli di Hongkong Nitip nyokap Pada waktu itu Dan terlihat sangat jelas Tulisan Mandarinnya Dan di bagian tengahnya sendiri Ada tulisan Xperia Dengan motif Pelangi Bawanya Brand Sony nya Dan di bawah lagi Ada tipenya Xperia XZS Dual SIM Bagian samping Samping gak ada Kita lanjut Oh, di bagian atas Untuk di bagian atasnya sendiri HP ini Dengan kode Tipe G8232 Black Dengan Connect C sudah LTE IMEI Dual IMEI Yang menandakan Dual SIM Dan di bagian belakangnya Kita lihat Ada Rangkuman Spesifikasinya Dengan kamera utama 19MP Monson A Kamera depan 13MP Resolusi layar Full HD 5,2 inch Dengan Port USB-C Dan baterai 2900 mAh Dan ini merupakan Salah satu penyakit Merk Sony Mesti Baterainya Kecil-kecil Kurang Greget Dan untuk Prosesornya sendiri Menggunakan Qualcomm Snapdragon 820 Dengan Memori internal 64 GB Dan sudah Mendukung IP 65 Ya Tentunya Anti-air Dan anti-debu Jadi bagi teman-teman Yang suka Keluar Suka Jalan-jalan Suka Off-road Off-road Ini sangat cocok Bagi Teman-teman Dan ada WV Certificate Bluetooth NFC Micro SD Dan bla 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 Oke untuk Dustbooknya Kurang lebih Seperti ini Kita lanjut Ke Bagian Selanjutnya Oke guys Untuk Kelengkapan Dari Unitnya Sendiri Kita Berda Aja Di dalam Dustbooknya Ini tempat Buku Panduan Dan sudah Saya Keluarkan Disini Ada Xperia Care Atau Kartu Garansi Ini Dengan Bahasa Mandarin Karena Beli Di Hongkong Oke Bla 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 Next Ini Share information Buku Panduan Apa ini Juga Startup Guide Panduan Singkat Next Oke Di bawahnya Ini Startup Guide Dengan Bahasa Mandarin Oke Dan Untuk Kelengkapannya Selain Buku Panduan Kartu Garansi Dan Lain Disini Ada Kepala Charger Dengan Kaki Tiga Karena Beli Di Luar Dan Untuk Spek Nya Sendiri Dapat Mengisi Daya Dengan 5V 9V Up 12V Dan Ini Sudah Fast Charging Atau Quick Chase 3.0 Dan Untuk Kabel USB Sendiri Untuk Kepalanya Sudah 2 Type C Jadi Sangat Modern Sudah Type C Kepalanya Kita Taruh Dulu Dan Selanjutnya Tidak Lupa Hands Free Untuk Hands Free Bentuknya Klasik Standar Tapi Kualitas Audio Jangan Diragukan Lagi Untuk Merk Sony Karena Terkenal Akan Hal Itu Dan Wow Banget Untuk Bass Bisa Dicoba Sendirilah Tidak Perlu Diragukan Lagi Kita Akan Lanjut Ke Bagian Selanjutnya Oke Guys Untuk Selanjutnya Kita Akan Bedah Smartphone Dan Di Tangan Saya Ini Merupakan Bentuk Fisik Dari Sony Xperia XZS Dan Bisa Teman Lihat Dari Desain Bodinya Sendiri Merupakan Cirika Sony Banget Dengan Sudut Sudut Yang Tegas Dan Juga Di Bagian Samping Kanannya Terdapat Tombol Kamera Jadi Teman Teman Untuk Motret Memotret Tidak Perlu Menekan Touchscreen Layar Juga 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 Menggunakan Tombol Ini Dan Di Bagian Atas Ada Tombol Volume Dan Selanjutnya Sensor Fingerprint Dan Sekaligus Tombol On Off Sedangkan Untuk Di Bagian Kirinya Ada Slot Untuk SIM Card Maupun Memory Micro SD Jadi Teman Teman Tinggal Milih Untuk Slot Yang sendiri Merupakan Hybrid Jadi Bisa Dual SIM Juga Bisa Satu SIM Satu Micro SD Dan Di Bagian Atas Sendiri Ada Ada Mic Dan Juga Jack Audio 3,5 Sedangkan Di Bawahnya Ada Apa Ini Mikro Bukan Mikro Ini Type C Dan Juga Ada Mic Oke Kita Lanjut Ke Bagian Layarnya Untuk Layarnya Sendiri Sony Xperia XZS Ini Sudah Diproteksi Dengan Corning Gorilla Glass 5 Dengan Fitur Triluminous Display Dan Juga Reality Display Merupakan Fitur Bawaan Dari Sony Dan Untuk Bagian Depannya Ada Dual Speaker Jadi Speakernya Menghadap Ke Pengguna Langsung Tidak Di Bagian Bawah Atau Di Bagian Belakang Seperti Kebanyakan Brand Dan Di Bagian Atasnya Sendiri Ada Kamera Depan Dengan Resolusi 13 Megapixel Dan Juga Sensor Sensor Di Bagian Kanannya Di Bagian Belakang Sendiri Ada Kamera Utama Dengan Resolusi 19 Megapixel Dan Di Bawahnya Merupakan LED Flash Maupun Sensor Sensor Lainnya Oke Kita Bedah Dari Segi Aplikasinya Untuk Aplikasinya Sendiri Ini Merupakan Bawaan Dari Sony Standar Seperti Smartphone Pada Umumnya Dengan Kostumisasi Kas ala Sony Dan Untuk OS Sendiri Di Xperia XZS Bawaannya Ini Menggunakan Android 7.1 Atau Nugget Dan Bisa Di Uptuh Sampai Android Oreo Itu Sudah Mentok Dan Untuk Internal Nya Sendiri Xperia XZS Yang Di Tangan Saya Ini Menggunakan Internal 64 Gigabyte Dengan RAM RAM 4 Gigabyte Ini Jadi Sudah Yang Spesifikasi Tertingginya Untuk Yang Xperia XZS Ini Kita Coba Kualitas Suaranya Guys Kita Coba Di Sound Audio Setting Kita Coba Coba Untuk Audio Setting Tanya Sendiri Memiliki Fitur DSEE HE Clear Audio Plus Dan Dynamic Normalizer Disesuaikan Dengan Selera Teman Teman Apalagi Ya Oke Kita Coba Untuk Kualitas Audio Videonya Cukup Cukup Bersih Cukup Enak Didengar Tapi Kurang Kurang Nendang Kalau Menurut Saya Kita Ke Next Untuk Selanjutnya Kita Coba Di Kameranya Untuk Kamera Sendiri Masih Oke Masih Cukup Bisa Bertarung Di 2020 Ini Tapi Untuk Hasil Lekapnya Silahkan Teman Teman Simak Video Selanjutnya Oke Guys Dan Ini Merupakan Hasil Perekaman Dari Sony Xperia XZS Dengan Resolusi Full HD 30fps Jadi Untuk Hasil Perekam Mentok Sampai Full HD 60fps Guys Oke Dan Ini Merupakan Hasil Perekaman Dengan Kamera Depan Xperia XZS Dan Teman Teman Bisa Menilainya Sendiri Oke Coba Buat Lari Nah Kurang Lebih Seperti Itu Guys Oke Guys Jadi Seperti Itu Hasil Dari Video Dari Sony Xperia XZS Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Bermain Game Guys Disini Sudah Ada PUBG Mobile Dan Kalau Gak Salah Ada Mobile Legend Kita Akan Coba Dan Silahkan Simak Video Berikut Ini Oke Guys Dan Ini Merupakan Kualitas Smartphone Xperia XZS Dalam Memainkan Game Mobile Legend Dan Kita Lihat Untuk Pengaturannya Sendiri Kurang Lebih Seperti Ini Kita Set Medium Agar Lebih Lancar I Mayim There's a Crazy rumor That's Enemy Rampage An Enemy Has Been Flain Show Me The Money Do You Have This You 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 Terima kasih telah menonton Oke guys dan kurang lebih seperti ini untuk perekaman dari Sony Xperia XZS dalam memainkan game PUBG Mobile Dan bisa dilihat untuk pengaturannya sendiri untuk grafiknya ini mentok di balance Sudah mentok di HD, kalau di balance itu di medium, kalau di smooth juga di medium Nah kurang lebih seperti itu untuk review singkat Sony Xperia XZS ini, kesimpulan dari saya Untuk HP Sony Xperia XZS masih bisa bertarung di tahun 2020 ini Tapi tidak cocok untuk teman-teman yang suka main game Dikarenakan kalau suhunya sudah mulai anget itu game-game akan otomatis lag Tidak tahu kenapa juga di segi video perekamannya juga Jadi kalau sudah mulai anget, perekaman videonya akan mematikan fitur-fitur seperti stabilizernya Jadi kurang apa ya, kurang greget lah Tapi untuk teman-teman yang suka sosmed, foto-foto yang biasa-biasa aja HP ini masih recommend banget Tapi sangat disayangkan sudah tidak ada kondisi barunya Dan kebanyakan sudah Dukomo ya, Dukomo-Dukomo itu Atau yang global Tapi untuk yang saya pakai ini merupakan versi globalnya Resmi dengan Kelengkapan yang lengkap Oke sekian dulu untuk review Sony Xperia XZS ini Kurang lebihnya mohon maaf Kalau suka silahkan like, share, komen, dan subscribe Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you, bye-bye See you